Tidak butuh waktu lama, Satres Kim Polres Blora akhirnya berhasil meringkus tiga dari tujuh pelaku pembunuhan, Denny Triatama yang mayatnya terbungkus karung di hutan jati. Ketiga pelaku yang diringkus merupakan anak di bawah umur. Ketiga pelaku masing-masing adalah AJ, HG, dan YD yang merupakan rekan korban sendiri. Dari keterangan pelaku HG, sebelum dibunuh dengan cara dikeroyok, korban diajak mabuk minuman keras di sebuah taman di kecamatan Randu Blatung. Setelah mabuk, korban selanjutnya dikeroyok beramai-ramai hingga akhirnya tak sadarkan diri dan tewas. Usai korban tewas, salah satu pelaku lalu membuang mayatnya ke tengah hutan jati. Motif pembunuhan sendiri dipicu sakit hati karena korban mencuri handphone salah satu pelaku. Sampai saat ini kita baru mengamankan tiga pelaku. Informasi yang kita perlu dari hasil pemeriksaan para tersangka yang kita amankan pelaku pembunuhan tersebut sebanyak tujuh orang. Namun demikian, yang keempat lainnya masih kita buru, kita bekerja di lapangan, kita cari keberadaan mereka sampai ke tanggara. Motifnya ada? Motif yaitu dimulai dari yang kesangkutan ini, atau korban ini dituduh mencuri handphone oleh rekan-rekannya tersebut. Kemudian pada saat ditanya, korban ini mengaku bahwa memang dia yang mencuri handphone salah satu pelaku tersangka tersebut, akhirnya dilakukan penganggayaan. Setelah kamu kroyok itu, korban melawan gak? Enggak. Korban posisi mati juga ya? Iya. Terus kamu dapat cek dari mana? Gak tahu saya, mas. Yang buang bukan saya, pak. Terus apa? Tonjau, pak. Dimana itu bentuk saya? Gak tahu, pak. Kan bisa itu, pak. Setelah saya balik sama ini. Setelah itu kamu balik kemana? Perumahan-perumahan saya, pak. Diburau. Kamu sembunyi segitu? Enggak, saya terus, habis itu terus pulang, pak. Diburau, pak. Dari teman-teman lainnya? Gak tahu, pak. Dimana, pak. Kini, petugas masih memburu empat pelaku lainnya yang termasuk otak dari pembunuhan tersebut. Para pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak Junto Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan, Cahaya TV